Little Angels Daycare adalah sebuah game yang ada di Roblox. Game ini adalah game yang sangat ramah dengan anak-anak. Sampai suatu saat, ada seseorang yang tanpa sengaja menemukan sebuah ritual satanik atau illuminati dan hal-hal aneh yang berkaitan dengan penyembahan setan di bawah dari map di dalam game ini. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Selamat datang di Creepypasta Roblox malam Jumat. Dan di video kali ini, Mimin akan mencari tahu sebuah Creepypasta yang di-request oleh Miminers. Yaitu mengenai sebuah game Roblox anak-anak yang bernama Little Angels Daycare. Adalah game roleplay yang sangat aman untuk siapapun bermain di dalam game ini. Tapi, ada seseorang yang menemukan sebuah misteri dan hal yang sangat-sangat aneh. Yaitu, di bawah dari game ini. Yang terdapat sebuah ruangan ritual untuk melakukan atau menyembah sesuatu yang berkaitan dengan satanik atau illuminati. Oke, kita coba langsung aja untuk membahas dan menyelidiki kejadian Creepypasta ini. Yang berjudul, Little Angels Daycare Satanic. Little Angels Daycare Adalah sebuah game roleplay di Roblox yang membuat kita seperti layaknya seseorang yang berada di dalam penitipan anak. Di sini, kita harus merawat dan juga menjaga anak-anak. Kita juga bisa menjadi seorang guru dan lain-lain. Game ini cukup ramai dimainkan oleh para player di Roblox pada tahun 2017. Sekitar 4 tahun yang lalu. Sampai, ada beberapa YouTuber yang tiba-tiba menemukan sebuah ruangan yang terdapat di dalam game ini. Dan, hanya beberapa orang saja yang bisa masuk ke ruangan tersebut. Sebelum masuk ke ruangan misteri tersebut, kita harus menembus ke bawah tanah dari game ini. Di sana, terdapat banyak wajah aneh yang terlihat di sepanjang dinding. Lalu, jika kita lanjutkan ke bawah, ada banyak jeruji besi yang terdapat total ada 6 penjara kecil. Dan, di belakangnya ada sebuah ruangan yang berisi persembahan atau sebuah tempat ritual bagi penyembah satanik atau illuminati. Dengan simbol bintang yang dikelilingi oleh lilin dan adanya gambar segitiga yang terdapat satu mata di atasnya. Tentu, ruangan ini sangat-sangat tidak pantas berada di dalam sebuah game Roblox. Apalagi, game ini dikhususkan untuk anak-anak. Di sini, juga terdapat note yang bisa kita baca dan tertulis You shall not burn without owner permission. Mimin nggak tahu maksud dari note ini apa. Tapi, ruangan ini seperti sudah dibuat oleh sang developer game dan seperti sengaja berada di dalam game ini. Tentu, ini jadinya semakin menyeramkan karena persembahan ini adalah sebuah persembahan dan ritual yang sangat-sangat dilarang oleh siapapun. Nah, kalau kita kembali masuk ke belakang dari gambar illuminati ini, ternyata di sana juga ada sebuah ruangan yang terdapat banyak meme yang sepertinya dikumpulkan dan disatukan ke dalam sebuah ruangan. Ini juga menjadi sebuah hal yang aneh dan kayaknya tidak memiliki arti. Nah, di tahun 2021 ini, apa kabar dengan gamenya? Ternyata, game ini masih ada dan sering mendapatkan update di Roblox. Walaupun, tampaknya game ini sudah mulai kehilangan banyak pemain di Roblox. Game ini katanya juga sering mendapatkan serangan dari beberapa hacker dan game ini sering mengalami down. Oh ya, Mimin gak bisa ngecek langsung tentang ruangan tersebut. Tapi, sudah banyak bukti yang di-upload di Youtube oleh beberapa Youtuber. Nah, tanpa sengaja, Mimin juga menemukan sebuah urban legends yang bernama sama dengan game ini, yaitu berjudul Little Angels Daycare, yang terjadi di tahun 1988. Cerita ini adalah kejadian nyata yang terjadi di sebuah tempat penitipan anak-anak yang menceritakan tentang pembunuhan dua orang dewasa dan semua anak-anak yang ada di tempat penitipan tersebut. Oh ya, tempat penitipan tersebut menjadi abandoned atau rusak dan ditinggalkan oleh semua orang. Ham, menurut kalian apakah ada hubungannya urban legends ini dengan game Little Angels Daycare di Roblox? Mari kita bahas aja di teori video ini. Teori di balik creepypasta ini, Mimin merasa sepertinya ruangan satanic atau illuminati tersebut seperti sebuah easter egg yang sengaja dibuat oleh para pembuat game ini. Tapi, tidak ada penjelasan dan klarifikasi tentang maksud dari ruangan tersebut. Dan bisa jadi, ruangan tersebut adalah tempat pemujaan atau ritual bagi para penyembahnya. Misteri ini masih menjadi tanda tanya di antara para pemain di Roblox. Sebenarnya ada dua game lagi di Roblox yang menyimpan misteri yang sama, yaitu sebuah ruangan pemujaan atau ritual satanic dan illuminati ini. Mungkin, kalau kalian setuju, kalian bisa like aja video ini dan kalian share video ini ke teman-teman kalian, oke? Mimin ingin ingatkan sekali lagi bahwa ini hanyalah video creepypasta yang di mana kebenarannya masih dipertanyakan. Jadi, kalian boleh percaya, boleh juga tidak. Kembali lagi ke diri kalian masing-masing, oke? Terima kasih, Miminers, yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Untuk kalian yang mau request pembahasan informasi, creepypasta ataupun alur cerita di Roblox, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa selalu gunakan hashtag bahasmin, oke? Jangan lupa juga kalian follow Instagram Roblox Topic Indonesia dan follow juga TikTok Roblox Topic Indonesia karena di sana akan ada video menarik yang akan di-upload oleh Mimin. Satu lagi nih, kalau kalian punya GFX atau art tentang Mimin, kalian bisa tag aja Mimin di Instagram atau kirim di Discord Miminers. Karena nanti karya kalian akan Mimin masukkan di setiap awal video yang Mimin akan buat. Seperti biasa, jadilah Miminers yang cerdas, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.